kakak iparnya merasuk juga ke Sanubari. Seolah ingin menghapus image pelakor dan merebut Al dari Andin, Catherine langsung cari bukti rekaman percakapan dengan Mama Sarah untuk membantu Mas Al dan... Kak, apaan sih? Kok jadi aku dituduh mau ngerebut Kak Al? Jelas-jelas selama ini aku baik sama dia karena dia udah nolongin aku. Kayak itu mah, Mbak Andinnya aja kegeeran. Aku gak suka kok sama suaminya. Pernah jatuh cinta terhadap Aldebaran, Michi akhirnya punya cara mendekati Catherine yang tak terima disebut ingin merebut Al dari Andin alias pelakor oleh Angga karena memberikan perhatian lebih terhadap Mas Al. Ya, Michi yang begitu dibenci Catherine perlahan menasihati halus calon adik iparnya soal bagaimana menyikapi perasaannya terhadap Al yang kini sudah beristri dan mencintai Andin. Kita sebenarnya sama. Aku juga jatuh cinta sama Al. Dan karena mamah kita itu sahabatan, jadi mereka sepakat untuk ngejodohin aku sama Al. Terus? Ya, tapi setelah dia menikah dengan Andin dan aku tahu betapa Al sangat mencintai Andin, pada saat itu juga aku mundur. Percaya deh, kalau kamu bisa ngelepasin sesuatu, Tuhan pasti akan kasih yang lebih baik lagi. Buktinya, aku sama Angga buatku dia jauh lebih baik dari Al. Petua halus Michi terbilang jitu. Meski awalnya ketus manca, omongan calon kakak iparnya merasuk juga kesanubari. Seolah ingin menghapus image pelakor dan merebut Al dari Andin, Catherine langsung cari bukti rekaman percakapan dengan mama Sarah untuk membantu mas Al dan Andin mengungkap kasus pembunuhan Roy. Kalau gue bisa nemuin HP itu, berarti gue bisa ngasih tahu rekaman gue. Itu sama aja kayak gue bantuin penyelidikan kasus Roy. Nanti pasti kak Al sama Mbak Andin berterima kasih sama gue. Jadi gue gak dituduh pelakor lagi deh. Ini dia. Kok gak nyala? Sayangnya, ponsel lama milik Catherine yang menyimpan bukti rekaman percakapan dengan mama Sarah tepat di jam terbunuhnya Roy empat tahun lalu, mati total. Dia pun langsung menghubungi Nino agar semuanya bisa cepat terungkap. Gimana sih kok gak nyala-nyala? Padahal lu udah ngecos aja tadi. Nino mati total. Gua kabarin Nino kali ya. Catherine. Halo. Halo, Nino. Gua udah ketemu nih HP alama gue. Ya Allah. Alhamdulillah kalau begitu. Eh, lu jangan seneng dulu. HP matot. Mati total. Oh, gak apa-apa, gak apa-apa. Gini aja. Apa kau bisa ketemu? Oke. HP alama gue. Rekamannya ada di sini? Ya harusnya ada di situ sih. Karena gue gak pernah ngerasa ngapus. Kayaknya ini HP mati. Kita langsung bawa ke kontor apa aja ya? Yaudah. Sinetron Ikatan Cinta memang selalu memiliki penonton setia yang tak mau ketinggalan di tiap episodenya. Seperti mak-mak penjual berikut ini, Pemirsa. Ya, meskipun sedang melayani pembeli, mak-mak micin ini tetap menonton sinetron yang tengah booming tersebut lho. Awas gosong ya, Mak. Rupanya penayangan sinetron Ikatan Cinta tak hanya ditunggu fans saja. Tetapi juga para pemainnya, seperti Glenn Kacisara dan Evelina Winatama, pemeran Miss Olivia. Ini pada ngerekamin. Aku rekamin aja deh. Belum nongol-nongol yang mau direkam. Itu belum nongol. Saat itu, Bu Elsa menemui saya, Pak. Lalu apa yang dilakukan, Bu Elsa? Dia membayar saya sebesar 500 juta disuruh menghilang dari Jakarta. Sumarno akhirnya ceritakan semua soal dia dikejar-kejar Elsa dan kasus pembunuhan Roy kepada penyidik kepolisian. Elsa yang menguping rahasianya terbongkar langsung panik ketakutan. Saking paniknya, saat hendak pergi, dia tertabrak dengan suster yang lewat. Curiga ada kegaduhan di depan ruangan. Aldebaran pun keluar. Ia menemukan kerudung milik Elsa yang jatuh tepat di depan pintu. Al yang sejak awal yakin Elsa pasti mengejar Sumarno akhirnya menghubungi Elsa yang tampak semakin cemas lantaran kesaksian Sumarno semakin membuka pintu untuknya mendekam di balik penjara. Halo? Kenapa buru-buru sih? Kerudung kamu sampai jatuh. Kerudung gue jatuh lagi. Ngomong apaan sih, Al? Saya nggak ngerti deh. Nggak usah berkelit, Elsa. Saya tahu kamu di Jakarta Hospital, kan? Gimana? Barusan kamu sudah dengarkan semua kesaksian dari Sumarno tentang kamu. Kamu pasti akan membayar semuanya, Elsa. Pasti. Al, kamu jangan ngaco ya, Ah. Jelas-jelas mama saya udah ngakuin semuanya ya, Ah. Kenapa sih kamu terus-terusan desok saya? Kenapa? Tak mau Sumarno satu-satunya saksi kunci pembunuhan Roy dihilangkan Elsa. Al mengajukan permohonan ke pihak kepolisian untuk melindungi dan menjaga Sumarno sampai kasus pembunuhan Roy tuntas di pengadilan. Boleh saya minta dari timku polisian untuk menjaga keamanan Pak Sumarno di rumah sakit ini. Kita masih butuh Pak Sumarno untuk bersaksi dipersidangankan. Saya agak sedikit cemas dengan keamanan Pak Sumarno. Dan barusan saya menemukan kerudung hitam ini di depan pintu, Pak. Dan saya yakin orang yang mempunyai kerudung hitam ini adalah Elsa. Jadi Bu Elsa tadi ada di sini? Karena saya yakin Elsa bisa berbuat apa saja untuk mencelakkan Pak Sumarno. Baik, Pak. Nanti kami akan koordinasi dengan dia. Setelah memastikan Sumarno dilindungi polisi dari upaya muslihat jahat Elsa, Aldebaran yang sudah tak sabar ingin melihat sang adik iparnya itu membayar perbuatannya di penjara, Al langsung menanyakan ke penyidik. Apakah Elsa masih bisa lari berkelit dari hukum? Dan setelah mendengar penjelasan penyidik yang berencana menjadikan Elsa tahanan kota, dengan wajah setengah tak puas, Al bertekad terus mencari bukti penguat lain di klaster Nirwana, tempat Roy naas terbunuh empat tahun lalu. Dari keteranganan Pak Sumarno tadi, memang sudah jelas. Bu Elsa lah yang telah membuat Pak Sumarno tidak bisa hadir memberikan kesaksian pada waktu itu. Entah itu ada unsur kesengajaan atau ada urusan lain. Jadi belum ada bukti yang kuat untuk bersamaan Al-Asa di jalan? Ya, Pak. Tapi dengan bukti-bukti ini, besok kami akan memanjol Bu Elsa untuk memberikan ketahuan. Dan besar kemungkinan, Bu Elsa akan kami jadikan tahanan kota. Sambil penyelidikan ini berjalan. Sambil penyelidikan ini berjalan. Sambil penyelidikan ini berjalan. Sambil penyelidikan ini berjalan.